Intro Halo teman-teman, saya Indra Ini kunjungan kali ini ke Barada Ini sangat berarti penting bagi saya Karena 10 tahun yang lalu Bulan Mei yang saya didugaskan oleh Jerry ke Barada Untuk sebagai manager dan producer ke Barada Dan sampai hari ini sudah 10 tahun sudah berlalu Nah, sepanjang jalannya naik mobil Dari hotel menuju ke studio, ke gendornya di Barada Saya merasa cukup yang terkesan Karena kenang-kenangannya sudah yang muncul dalam otak saya Karena semuanya pemandangan orang yang saya kenal Seperti ada warung yang saya pernah makan, saya makan pagi di sana Ada sub minimart dan juga ada benggel Di kedua belah pinggir jalan ini sudah banyak itu saya fasi dan kenal yang lama Dan saya merasa syukur ya 10 tahun berlalu Dan Barada studionnya sudah bertumbuh Dari yang studio yang kosong Studion dari nol Dan sekarang sudah punya tim Yang sudah sangat bagus, luar biasa Dan punya presenter Dan itu pembawa acara yang luar biasa Dan ajarannya pun yang disiarkan melalui beberapa frekuensi Biapun FM maupun EAM Dan juga misalnya sekarang sudah ditambah satu lagi Ada video, video pendek Ada akun YouTube, TikTok, Snap Video Dan beberapa juga yang tampil dalam medsos Jadi ini luar biasa Dan sangat di luar bayangan saya Karena dulunya ini waktu saya kerja di studio Masih belum memikir yang studio bisa bergembang Yang bertumbuh menjadi sekarang ini Yang berskala luar biasa besar gitu Di sinilah saya akan menatakan apresiasi Dan penghargaan yang tinggi ya kepada tim seluruh studio Barada Ada yang kontribusi dan bekerja luar biasa Anda sekalian Dan juga sangat apresiasi kepada yang kontribusi dan bantuan kepada kami Misalnya disini ada beberapa liputan dan laporan yang bisa kita kerjasama Untuk mendorong persahabatan dan pertukaran Antara rakyat Tiongkok dan Indonesia Khususnya di bidang media dan budaya sosial Dan kedepannya mungkin Barada sekarangnya sudah Bertumbuh menjadi sebuah studio radio yang cukup matang Cukup bagus Kedepannya kita harus mengikuti trend perkembangan media Terus seperti sudah membuka dan mempunyai akun mesos di YouTube Di beberapa platform mesos Tapi mungkin selanjutnya saya berharap dan semoga kita bisa Kerjasama lebih lanjut Di bidang misalnya Membinah dan mendorong lebih banyak influencer Dan KOL lokal Biarpun dipilih dari studio seperti Adelia Astari Dan Pak Angga juga Maupun kita bisa kontrak dengan KOL influencer yang baru Baru tumbuh atau baru bangkit Jadi mendorong studio Barada Transfer atau yang berupaya Ini menjadi sebuah studio yang pola yang baru Ada tipe yang baru Tidak hanya di media tradisional Seperti di situs web atau di radio Tapi juga misalnya di new media Di video Di mesos Terima kasih Ada kontribusi dan pekerjaan Anda Sekalian Dan semoga Semuanya bisa sukses dan lanjar Terima kasih Terima kasih